Oke, kita mulai. Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Tapi sebelum masuk ke TRI, aku ingin nanya dulu deh sama teman-teman. Kan dalam sejarah itu yang mengetahui bagaimana adanya suatu peristiwa itu kan semuanya kan diteliti dulu ya oleh para ilmuwan atau sejarawan. Nah, mereka ini, para ilmuwan ini tahu dari mana sih kalau misalnya zaman itu sudah berubah dari masa praksara, yaitu sebelum mengenal tulisan, lalu masuk ke zaman Hindu-Buddha. Bukti apa yang ditemukan oleh para peneliti sehingga mereka yakin, oh zaman sudah berubah loh yang tadinya sebelum mengenal tulisan, sekarang sudah mengenal tulisan. Menurut teman-teman, apa tuh buktinya? Halo, perasaan siapa tuh? Oke, jadi gini sih teman-teman, para ilmuwan yakin bahwa telah berubah zaman dari zaman praksara atau yang lebih kita kenal sebagai zaman purba, di mana pada masa itu kan belum mengenal tulisannya, dan semua peralatan itu masih digunakan dengan alat-alat yang cukup pasar. Dan ketika para ilmuwan tahu bahwa, oh zaman sudah berubah loh, sudah mengenal tulisan, yaitu dengan ditemukannya sebuah prasasti yang disebut dengan prasasti impa. Prasasti ini pertama kali ditemukan pada tahun 1879 di sekitar Sungai Mahakam di Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur. Dan dari situlah para ilmuwan ini yakin, dan telah dibuktikan juga dengan real bahwa zaman itu telah berubah dari zaman sebelum mengenal tulisan, dan telah mengenal tulisan dengan adanya bukti prasasti tersebut. Dan terkait dengan prasasti itu akan kita lanjutkan, kita bahas lagi di kerajaan yang ada di materi kita nanti. Nah itu sekian pengantar materi dari aku, dan sekarang kita akan lanjut ke materi utama kita. Submateri kita itu hari ini ada empat. Yang pertama, teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua, ada interaksi masyarakat di berbagai daerah dengan tradisi Hindu-Buddha. Yang ketiga, ada pengaruh dan akuperasi Hindu-Buddha di Indonesia. Dan yang keempat, ada perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kita sekarang masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai teori masyarakat Hindu-Buddha di Indonesia. Sekarang sebentar ya. Sekarang sebentar ya. Jadi yang pertama itu ada teori Brahmana yang dikembangkan oleh Van Leon. Teori ini menjelaskan bahwa... Teori ini mau menjelaskan bahwa... Masuk ke Hindu-Buddha itu dibawa oleh kaum Brahmana yang merupakan kasta tertinggi dalam kasta yang ada di India. Jadi teori ini menyebutkan bahwa agama ini dibawa oleh para Brahmana ini. Di mana yang dijelaskan pula dalam teori ini bahwa hanya Brahmana lah yang... Bahwa para Brahmana inilah yang bisa menyebarkan agama Hindu-Buddha. Karena pada saat itu, pada saat itu yang dapat belajar bahasa Sansa Kerta itu dan dapat menulis di sebuah prasasi itu ya hanya kaum Brahmana yang merupakan kasta tertinggi dalam agama Hindu-Buddha. Kemudian yang kedua itu ada teori kesatria yang dikembangkan oleh Deka Bos. Teori kesatria ini menjelaskan bahwa... Agama Hindu-Buddha itu dibawa oleh kaum Bukhai Satria. Siapa itu saja kaum Satria? Kaum Satria itu menikuti bangsawan seperti Raja. Kemudian juga ada Menteri Tentara dan sebagainya yang berkaitan dengan kerajaan. Oh ya, tadi yang di Brahmana aku lupa jelasin kalau Brahmana itu ada beberapa ya. Yaitu tokoh cendikiawan. Di antaranya itu tokoh agama, tokoh yang mengerti tentang seperti guru, begitu dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yang teori... Selanjutnya itu ada teori Waisa yang dikemukakan oleh N. J. Krong. Teori ini menjelaskan bahwa agama Hindu-Buddha itu dibawa oleh para Waisa. Siapa itu Waisa? Waisa merupakan pedagang, petani, pemilik tanah, dan sebagainya. Kemudian teori yang terakhir itu adalah teori Ausbali. Apa itu teori Ausbali? Teori Ausbali ini merupakan teori yang dicutaskan oleh Waisa yang menjelaskan bahwa Indonesia memiliki penaktif dalam penyebaran agama Hindu. Tidak hanya menerima pengetahuan dari orang lain, waisa Indonesia juga aktif mencari informasi tentang agama Hindu dan agama Buddha ke India. Dan keempat teori ini menjadi teori besar masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Dan dikemukakan oleh ahli-ahli ini. Sampai sini ada yang mau nanya, teman-teman? Oke, selanjutnya kita bahas materi mengenai interaksi masyarakat di berbagai daerah dengan tradisi Hindu-Buddha. Secara biografis, Indonesia itu terletak di jalur perdagangan internasional melalui jalur laut, yaitu Indonesia-India, Indonesia, dan Cina, dan seterusnya. Karena adanya hubungan dagang antara Indonesia dan India, mengakibatkan maksudnya pengaruh budaya India ke Indonesia, baik pengaruh Hindu maupun Buddha. Pada awalnya, jalur perdagangan antara India dan Cina melewati selat Melaka. Namun ada juga di antara mereka yang menyusuri di sepanjang pantai Pulau Sumatera, pantai Utara Jawa, dan pantai Timur Kalimantan. Dan kemudian terus ke Cina. Jadi, intinya kenapa agama Hindu-Buddha itu bisa berdarah-darah di Indonesia? Karena letak Indonesia ini strategis untuk jalur laluntas perdagangan internasional, di mana Indonesia itu berada di tengah-tengah antara India dan Cina. Jadi, untuk dalam penyebaran agama itu juga cukup mudah. Selanjutnya, agama Buddha diperkirakan masuk ke Indonesia sejak abad ke-2 Masehi dengan bukti ditemukannya patung dari perunggu di daerah Simpang, Sulawesi Selatan. Nah, ini dia patungnya yang merupakan patung Buddha tertua yang pernah ditemukan di Indonesia. Kemudian, di Jember Jawa Timur dan juga di bukit Siguntang, Sumatera Selatan. Ajaran agama Buddha yang masuk ke Indonesia adalah kaliran Mahayana yang berkembang pada masa kerajaan Sriwijaya. Dan Mataram pada dinasti Salilendra akan seperti jalan perkembangannya terjadi persentuan agama Hindu dan Buddha, khususnya di Jawa Timur. Tetapi, ada pendapat yang mengatakan bahwa unsur budaya lama masih dominan dalam semua kesehatan masyarakat. Jadi, selain agama Hindu itu, agama Buddha ini juga cukup sudah cukup lama ya masuk ke Indonesia. Selanjutnya, kita bahas mengenai pengaruh akulperasi Hindu-Buddha di Indonesia. Terdapat beberapa pengaruh hadirnya Hindu-Buddha di Indonesia ini terhadap budaya lain yang ada di Indonesia. Yang pertama itu di bidang pemerintahan. Di bidang ini dikenalnya sistem kerajaan yang mengandung sistem keturunan. Di mana, seperti yang kita tahu bahwa dalam sistem tubuh kerajaan, tasa tertinggi itu kan berada di tangan raja ya. Dan kemudian penerusnya itu adalah anak keturunannya. Anak dari keturunannya sendiri. Dan begitu seterusnya selama, pemerintahan itu masih mengandung sistem kerajaan. Lain halnya dengan sistem lain. Presiden dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada di bidang sosial-budaya. Di mana dikenalnya sistem kata walaupun tidak seketat seperti yang di India. Dan ini juga masih masih salah satu pengaruh akulperasi Hindu-Buddha yang cukup yang cukup cukup tentara sih. Tapi walaupun tidak seketat di India. Seperti itu kan, kita mengenal ada empat kata yang ada di dalam agama Hindu. Yang pertama itu adalah kaum Brahmana. Kasta Brahmana. Di mana kasta ini terdiri dari kelongan cindikiawan. Seperti para intelek, tokoh adat, agama, seperti kendeta, dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada kesatria yang terdiri dari bangsawan. Antara lain itu, seperti yang aku jelaskan tadi, ada raja, ratu, menteri, tentara, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu ada waisya. Para pedagang, petani, pemilik tanah. Dan yang terakhir itu adalah sudra, seperti pemulung, pengamis, dan lain-lain. Tapi asa ini tidak berlaku di Indonesia. Kemudian yang ketiga itu ada bahasa dan tulisan. Indonesia memasuki zaman sejarah dengan diperkenalkannya muruf tulisan kalawah dan bahasa sansekerta. Jadi, pengaruh populasi Hindu-Buddha itu dapat diketahui dari yang telah aku jelaskan tadi, dikemukannya itu kan prasasti lupa itu ya. Dan itu menjadi telah kukur bahwa Indonesia itu masuk ke babak sejarah baru, yaitu adalah zaman mengenal tulisan. Yang dimulai dari zaman Hindu-Buddha. Kemudian yang keempat itu ada di bidang agama. Yang dimana dianusnya agama Hindu-Buddha oleh sebagian masyarakat Indonesia. Dan ini masih kita masih kita temukan sampai saat ini. Kemudian yang selanjutnya ada di bidang ekonomi dan mata pencahayaan. Dimana semakin memperkuat tradisi peberaris. Sebelum maksudnya pengaruh India, bangsa Indonesia sudah mengenal pisan abelaris seperti kedagangan dan pelayanan. Jadi kegiatan ekonomi seperti perdagangan, pelayaran, pertanian, peternakan, itu tuh sudah ada ya sejak zaman Hindu-Buddha. Kemudian yang terakhir ada seni. Di antaranya seni bangunan, terdapat bangunan-bangunan seperti bangunan candi. Kemudian juga ada seni sastra dan seni pertunjukan seperti Arjuna Wiwaha karya Amputan Empu Kanwa. Ada negara kertagama karya Amputan Prakancar dan Sukasoma karya Amputan Tula. Dan itu adalah beberapa pengaruh dan akulerasi Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. dari yang aku jelaskan tadi itu masih ada yang kita rasakan sampai saat ini dan juga ada yang udah malah gak sama sekali kita terapkan. Seperti yang masih kita terapkan itu agama. Agama Hindu-Buddha itu masih ada di Indonesia. Terus tuh ekonomi itu kita masih menerapkan sistem ekonomi agraris, perdagangan, pelayaran, dan seni sampai saat ini juga masih ada kan ya. Bahasa tulisan sudah jelas. Kita masih mengenal tulisan tulisan yang lebih modern dan kemudian di bidang sosial budaya itu kasta itu enggak kita dari sejak awal tidak mengenal sistem itu. Dan pemerintahan juga kita sudah enggak menerapkan itu lagi. Yaitu kerajaan itu kita udah enggak menerapkan lagi. Kemudian yang selanjutnya ada perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelumnya aku mau jelasin dulu kalau semua yang aku lampirkan di sini itu merupakan yang udah aku rangkum. Yaitu Kerajaan Putai, Kerajaan Narumanegara, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Malarampuno, Kerajaan Kahuripan, dan Kerajaan Mancetahin. Ada beberapa kerajaan lagi yang enggak aku lampirkan tapi dari sekian banyak itu enam ini adalah yang sering keluar. Yang enggak aku lampirkan itu ada Kerajaan Bali, Sunda, Simosari, dan itu setelah di Kelusuri juga kurang sering keluar. Tapi yang enam ini Insya Allah sering keluar. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama. Materi Kerajaan yang pertama yaitu adalah Kerajaan Putai yang dirikan pada tahun 400 Masehi oleh Raja Kudungga. Dan sumber sejarahnya itu adalah Prasasti Rupa yang telah kita jelaskan tadi. Dan Prasasti ini merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia itu telah masuk ke babak baru yaitu babak Kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan ini terletak di Kalimantan Timur dan bercorak Hindu. Kerajaan ini kita ketahui berdasarkan Prasasti Yupa yang di dalamnya diketahui silsilah Kerajaan Putai di mana Kudungga itu mempunyai anak bernama Aswawarman dan Aswawarman juga mempunyai anak bernama Mualarman dan kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Mualarman. Kemudian di dalam kerajaan ini juga kan ada Prasasti Yupa Prasasti Yupa ini tadi dari tujuh Prasasti di mana semuanya itu dibuat oleh kaum berahmana dan di dalam Prasasti itu menjelaskan bahwa menjelaskan tentang sisi-sisi kerajaan kota itu dan di beberapa Prasasti lain juga menjelaskan bahwa Brahmana yang menulis Prasasti itu menyebutkan bahwa Raja Mualarman ini adalah Raja yang dermawan Raja Mualarman adalah Raja yang bijaksana Raja Mualarman adalah Raja yang baik hati seperti suka memberi berahmana sapi dalam jumbah yang cukup banyak kemudian makanan air dan sebagainya dan segala kemuliaan yang dilakukan oleh Raja Mualarman itu ditulis dalam Prasasti kita begitu teman-teman ada yang mau nanya oke kita lanjut aja ya yang selanjutnya itu adalah Kerajaan Tarumunegara maafi mas oke selanjutnya itu adalah Kerajaan Tarumunegara yang berdiri pada tahun 1998 Masehi Raja pertamanya adalah Jaya Singawarman dan sumber sejarahnya adalah Prasasti Tunggu Kerajaan ini terletak di lembah sungai Citarum Jawa Barat dan bercorat agama Hindu Berdasarkan prasasti tubuh itu disebutkan mengenai penggalian saluran yang diberi nama Bumati dan penggalian sungai Candrabagah dan pemberian seribu ekor kepada kemudian 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 raja selanjutnya itu ada raja Darmaya Darmaya Warman ada raja Purna Warman dan lain-lain dan kerajaan ini mencapai pencapedayaannya pada masa pemerintahan Purna Warman dan kerajaan ini juga merupakan salah satu kerajaan tertua yang ada di Mesanara dan meninggalkan catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan kerajaan ini juga meninggalkan berbagai peninggalan antaranya adalah prasasti artefak dan cukup banyak untuk dijelaskan nah seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa puncak kedayaannya kan pada masa pemerintahan Purna Warman dan dalam prasasti juga prasasti tubuh juga dijelaskan bahwa kondisi sosial pada masyarakat keraja Purna Warman ini terus meningkat dengan kehatikan kedudukan kaum berahmana sebagai tanda penghormatan kepada para dewa agama yang dianutnya adalah hindus dua dengan kaum berahmana sebagai pemegang peran penting dalam upacara dan selain itu kehidupan budaya pada pemerintah ini juga sangat tinggi dibandai dengan teknik dan penulisan huruf-huruf dari prasasti yang memperlihatkan perkembangan budaya tulis menulis jadi ingetin aja kalau kerajaan ingin mencapai punca percayaan pada masa penawangan oke lanjut ya teman-teman oh iya sumber sejarah ini banyak ya bukan prasasti oke maaf ada gangguan oh ya itu di kerajaan taruman negara ini sumber sejarahnya banyak, gak cuma satu, tapi yang paling sering itu para kasih tubuh ini karena menjelaskan tentang puncak kedayaan kerajaan ini sendiri yaitu pada masa pemerintahan warna-warna kemudian yang selanjutnya kerajaan ketiga itu adalah kerajaan Sriwijaya kerajaan Sriwijaya berdiri pada tahun 690 masrihi oleh Dapunta Heang Srijaya Nasar sumber sejarahnya antara lain prasasi gedukan bukit, talang tuwa, pelaga batu ada prasasi kota kapur, karang bawah berahi kemudian juga ada candi candi-candi seperti candi biaro bahalti 4 candi moratapus yang ada di Sumatera dan lain-lain kerajaan ini terletak di tepian Sungai Musi Kalembang, Sumatera Selatan dan bercara kuda Sriwijaya juga pernah menjalin hubungan perdagangan dengan India, Cina, bangsa-bangsa lain kemudian itu kerajaan ini mengejol di bidang maritim kerajaan ini juga mengejol di bidang politik, ekonomi, dan agama dan di bidang politik pula Sriwijaya dianggap sebagai kerajaan nasional pertama karena milahnya kekuasaannya sangat luas mencapai Asia Tenggara ya dan kerajaan Sriwijaya ini menjadi keraja menjadi pusat agama pusat pendidikan agama Buddha terbesar di Asia Tenggara selain menjadi kerajaan maritim dan sebut juga kerajaan ini banyak ya Indra Warman dan lain-lain tapi puncak kejayaannya pada masak pemerintahan Mbak Buddha Dewa dan bukti awal mengenai keberadaan kerajaan ini berasal dari abad ketujuh oleh seorang pendeta Riau Kok dari dinastis Tang dan memang kerajaan Sriwijaya ini sudah cukup cukup terhadap pandangan dengan orang Tiongkok dari dulu tapi kerajaan sebesar ini bisa mundur karena apa karena keperangan bahkan kerajaan sebesar yang pernah terbesar di Asia Tenggara bisa hancur oke kita lanjut ya teman-teman nanti di akhir ada pembahasan soal ya ya itu adalah kerajaan keempat kerajaan kerajaan Mataram Kuno yang berdiri pada 732 Masehi kerajaan ini pendirinya adalah kerajaan Jaya dan sumber sejarahnya itu cukup banyak juga ada prasasti canggal prasasti malasan prasasti mantiasi prasasti kelurah kemudian juga ada canji perambanan canji pelawasan canji sewu canji mendut awon alasan bawa butuh dan lain-lain berbeda dalam kerajaan lainnya kerajaan ini berbagi menjadi 233 itu Sanjaya yang bercorak Hindu di bagian utara di jatang bagian utara dan Resailendra yang bercorak Buddha di jatang bagian siatan dan kerajaan ini terletak di lering gunung yang dekat mutilan Magalah Jawa Tengah dan buca kejayaannya pada masa Sri Dharma Tungga dari dinasti Sayulendra oh iya yang mengomongin candi nih kan kalau di daerah Jawa yang cukup paling terkenal itu candi Prambanan sama candi Borobudur kan ya tapi kalian tau gak sih cara bedain candi buddha candi hindu dari melihat fisik penjajah melihatnya gimana oh ini candi buddha oh ini candi hindu kayak mana kalau candi itu bentuknya lebih tambun tapi kalau candi hindu itu bentuknya lebih ramping kak tinggi 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 gitu kan kemudian kemudian candi murah kapus yang ada di Sumatera itu bentuknya hampir sama kayak candi Borobudur dia agak rambun di tengah-tengahnya aris depan selain itu perbedaan candi hindu dan candi buddha itu dilihat dari perbedaan ralif kalau candi hindu itu memiliki ralif yang menceritakan kisah ramayanan mengambar rata dari kisah-kisah hindu lainnya tapi candi buddha itu menggambarkan kisah-kisah buddha seperti jataka larut larut kisah kemudian dari setelah petun juga dilihat kalau candi hindu itu bangunan utamanya biasanya letak di jangkang dan jauh dengan itu masa candi utama seletak segala-sidat orang yang paling tinggi dibandingkan bangunan ini sedangkan pada candi hingga bangunan utama bersifat mandala persentris dan bangunan ini tetap di tengah kompleks sandi dan di kelilingi atau perwara yang lebih kecil dan barisannya yang lebih rapi gitu teman-teman kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu adalah kerajaan kahuripan yang berdiri pada 19 masyarakat rajanya itu adalah raja air langga kalau senterai Terima kasih. 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 Jadi Shani Borobudur dibangun pada masa dinasti, jawabannya itu B, Syahilendra, di mana Shani Borobudur mulai dibangun di daerah Kedulu pada 790 Mosehi dan selesai sekitar pada 70 Mosehi oleh wangsa Syahilendra. Pembangunan ini bermula pada masa pemerintahan Rakyat Penangkaran dan diselesaikan pada masa pemerintahan Senggara-Penggara. Tadi kan aku sudah jelasin ke bawah, saya dibuat kudung ini. Ada pada masa pemerintahan Kerajaan Malam Kurno ya. Dan Malam Kurno itu ada kegualitas 300 adanya. Sandaya itu bercorok agama Hindu dan Syahilendra itu bercorok kudah. Dan Shani Borobudur ini merupakan Shani yang bercorok kudah. Nah kalau Isyana tuh dinasti apa? Isyana itu oleh Kerajaan Medang di Jawa Timur. Kalau Mamalik, Mamalik itu di Mesir. Dan Maurya itu ada di India. Jadi jangan ketukar ya antara Sandaya dan Syahilendra. Oke teman-teman lanjut ya. Nah ini cowok terakhir. Perbedaan fungsi candi, cowok agama Hindu dan cowok agama Buddha terlihat dari fungsinya sebagai A. Candi Hindu berfungsi sebagai makam, sementara Candi Buddha berfungsi sebagai tempat pembukaan. B. Candi Hindu berfungsi sebagai alat pembukaan, sedangkan Candi Buddha berfungsi sebagai makam. C. Candi Hindu berfungsi sebagai penyimpanan benda pusaka, sementara Candi Buddha berfungsi sebagai alat pembukaan. D. Candi Hindu berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda raja, sementara Candi Buddha berfungsi sebagai makam. Atau E. Candi Hindu berfungsi sebagai alat pembukaan, sedangkan Candi Buddha berfungsi sebagai penyimpanan benda-benda raja. Terima kasih. 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 Terima kasih.